Intro Halo sahabat UGTV, terima kasih masih bersama kami disini dimana tadi sahabat UGTV telah diinformasikan dengan Viti yaitu ada tentang logo, lagu Mars dan juga lagu Himne Untes Gunadharma yang dinyanyikan oleh paduan suara mahasiswa Suara Dharma Gita, Universitas Gunadharma Oh itu tadi dari padu suara Dharma Gita yang prestasinya sangat luar biasa sekali dan seperti yang kita ketahui pada masa pandemi COVID-19 ini Gunadharma juga telah, karena Tridharma Pendidikan Pendidikan tinggi itu adalah yang pertama adalah pendidikan kemudian yang kedua penelitian kemudian yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat dan salah satu yang dilakukan oleh Universitas Gunadharma pada saat masa pandemi terhadap pengabdian masyarakat itu menciptakan hand sanitizer ya memproduksi dan juga yang terkenal adalah menciptakan robot Robopen atau robot ventilator dan juga Robohelm itu ada tiga fakultas yang kerjasama pada saat menciptakan Robopen itu ya dan itu juga sudah dinyatakan lulus uji lulus uji dari BPSK pokoknya badan penguji gitu lah dan kemarin juga sudah diserahkan langsung kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya dan nanti pada segmen berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol nih karena saat ini kita masih tetap dalam program PPS-PPT atau pengenalan program studi dan juga program pendidikan tinggi di Universitas Gunadharma kita sosialisasikan kepada Sipitas Akademi Universitas Gunadharma khususnya kepada Mabar atau mahasiswa baru mahasiswa baru jadi biar nanti tahun 2020 ini benar biar nanti masuk enggak kaget wah kalau mau bayar ini mau ngurus SKS dan lain sebagainya nanti kita jelaskan disini dan juga yang paling penting adalah saya di kelas mana ya oh seperti itu udah gitu kan kelasnya banyak banget itu biasanya seperti apa sih pengaturannya pengaturannya nanti dilakukan mungkin dapat dilihat sekalanya resumber lebih detailnya yang dimana mungkin pertama kali mahasiswa kesengguna Dharma kira-kira saya harus melihat kemana untuk mengetahui nomor induk dan juga kelas nah itu dia jadi nanti termasuk setiap mahasiswa baru setiap mahasiswa Universitas Gunadharma akan diberikan yang namanya student side dan setelah lulus dan juga akan lulus diberikan ada fasilitas yang namanya career center ya kalau sekarang masa pandemi ini proses belajar mengajar seperti apa yang dilakukan? proses belajar mengajar yang diperti teman-teman ketahui adalah dilakukan secara daring melalui virtual class seperti itu Mas Alfi virtual class kalau seminar-seminar? webinar webinar ada juga ya ada yang menggunakan platform juga seperti mungkin sosial media dan lainnya seperti itu Mas Alfi yang telah dilakukan oleh Universitas Gunadharma tapi yang namanya virtual class itu juga sudah dilakukan sejak 8 tahun lalu betul tapi sekarang ini lebih intens ya lebih intens oke Mas Guntur oke Mas Guntur nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita ada dari beliau ini adalah kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan ada Ibu Dr. Pebriani dan juga kemudian ada Ibu Dr. Yuli Karyati selaku kepala PSMA di Universitas Gunadharma PSMA adalah pengembangan sistem manajemen akademik kita akan kembali untuk Anda tentunya dalam program PPS PPT di UGTV Halo guys selamat datang di Universitas Gunadharma Kampus Jena selamat datang ketika tantangan di depan mata gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadharma dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali program berskala internasional yang profesional kreatif dan inovatif siap menginspirasi dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan halo masa depan kami siap let's join us selamat menikmati 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 dan lain sebagainya. Dari Ibu Pebriani dulu, Kepala Biru Administrasi Akademik dan kemahasiswa sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pertama kali oleh mahasiswa Gunadharma? Seperti mungkin mencari yang tadi kita sebutkan ya mencari kelas, kemudian nomor, kalau dulu nomor NIK, kalau sekarang NPM mungkin ya itu seperti apa Ibu? Prosesnya. Baik untuk mahasiswa baru di Universitas Gunadharma, setelah mahasiswa mengaktifasi student site, maka nanti semua informasi bisa dilihat di website ataupun situs kami di bak.gunadharma.ac.id Nah, setelah mahasiswa diterima di Universitas Gunadharma mereka akan mendapat nomor pokok mahasiswa dan kelas Nah, nomor pokok mahasiswa untuk Fakultas Psikologi itu PA PA Psikologi, kelasnya ya Oh, kode kelasnya PA. Jadi nanti mereka tinggal melihat jadwal kuliahnya di kelas 1 PA Nah, PA-nya berapa? 1 PA berapa? 1 PA01, 1 PA02, dan seterusnya Nah, kemudian untuk jadwal mata kuliah ini tentunya tadi bisa kita lihat di webnya BAK.gunadharma.ac.id Itu artinya setiap mahasiswa baru akan diberikan student site ya? Betul sekali Student site itu dan di dalamnya ada apa saja? Semua informasi tentang baik itu layanan administrasi ataupun tentang akademik Jadi, dengan student site itu informasi apapun yang akan ada di gunadharma untuk kegiatan seminar dan seterusnya itu semuanya bisa dilihat di student site Oke, termasuk Terima kasih Berhubungan dengan layanan tadi dikatakan layanan BAK sendiri itu memberikan layanan apa saja kepada mahasiswa Seperti itu Untuk BAK, ini melayani administrasi dan akademik Akademik yang tentunya berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar Nah, di dalam web kami itu akan ada itu yang berkaitan dengan akademik Mulai dari tadi, waktu awal mahasiswa baru tentunya melihat jadwal kuliah kemudian nanti pada saat ujian tengah semester ada jadwal ujian tengah semester kemudian ujian utama, ujian akhir dan layanan administrasi adalah yang berkaitan dengan administrasi seorang mahasiswa mulai dari mungkin nanti proses cuti akademik kalau dia mau mengambil cuti akademik tapi tentunya kalau di pikat satu kan belum boleh kemudian nanti ada pindah kelas kemudian pengurusan non-aktif kemudian pindah lokasi Nah, berhubungan dengan lokasi, Bu kira-kira BAK ini lokasinya ada di mana saja, Bu? Di Universitas Gunadarma ini Untuk lokasi BAK, kami ada di kampus Depok di Jalan Marugonda di gedung satu sampai dengan di loket satu maksud saya sampai dengan loket empat tapi biasanya kami bukannya itu di loket nomor tiga kemudian untuk yang di mahasiswa yang memilih region di Kalimala loket BAK itu ada di kampus J1 di lantai dua Ada dua lokasi? Ada dua lokasi untuk pelayanan BAK Tadi disebutkan oleh Ibu BAB ini juga nanti kan pembagian kelas, jadwal kuliah, dan lain sebagainya Betul Berarti itu adalah rencana studi Rencana studi mereka ya Nah, mungkin ini berhubungannya dengan Ibu Yuli kali ya Nah, tentang rencana studi itu seperti apa sih prosesnya? Untuk rencana studi itu biasanya kan mata kuliah itu sudah disiapkan oleh masing-masing jurusan Kemudian nanti mahasiswa melihatnya itu bisa di BAK.guna nama ACID di jadwal kuliah Nah, dari situ mahasiswa tahu semester ini apa saja mata kuliah yang ditawarkan Nah, untuk supaya ini menjadi sesuatu yang dipastikan bahwa mahasiswa itu akan mengambil mata kuliah tersebut Maka ini nanti masuk ke kegiatan pengisian KRS Jadi, tidak dimasukkan ke dalam KRS Nah, nanti KRS ini yang menjadi bukti bahwa kepesertaan mahasiswa pengambilan mata kuliah di tiap semesternya Nah, mas Afin, oke izin Nanti KRS itu wajib, Bu, hukumnya untuk mahasiswa Wajib hukumnya Wajib AIN Nah, bagaimana Bu, kalau seandainya mahasiswa tidak mengisi KRS Kalau mahasiswa tidak mengisi KRS, ini kan sebenarnya jadwalnya cukup panjang untuk pengisian KRS Itu dilihat di kalender akademik yang ditayangkan di bak.guna nama ACID Kemudian nanti di situ kapan mengisi KRS, kapan untuk melakukan perubahan, kapan itu untuk mencetak KRS Nah, cuma nanti kalau ada mahasiswa yang tidak mengisi KRS atau mencetak KRS Sampai batas waktu yang ditentukan seperti tadi Ada konsekuensi yang harus diambil, mahasiswa itu harus mengurus cuti akademik Ya, cuma permasalahannya kalau tingkat 1 ini belum boleh untuk mengambil cuti akademik Saya rasa sih harusnya tidak ada yang terlambat karena informasi ini bisa didapatkan dengan mudah Berarti ada rentang waktu ya, Bu ya? Ada rentang waktunya Nah, dari rentang waktu tersebut berarti mahasiswa, bagaimana caranya mengisi KRS ini? Karena kan tadi dikatakan bahwa mahasiswa ini harus wajib memiliki KRS Yang dimana membuktikan bahwa dia adalah aktif seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul Nah, untuk pengisian KRS, ini mahasiswa dilakukan secara online, ini melalui student site Kenapa tadi Bu Febriani bilang harus mengaktifasikan student site-nya? Karena dengan student site itu, dari mulai pengisian KRS dan kegiatan akademik lainnya ada di situ Nah, mahasiswa mengisi KRS, tapi sebelumnya ini ada beberapa tahap Pertama adalah FRS, yaitu formulir rencana studi, bisa di-download di BAK Gunadama ACID Kemudian, isi KRS-nya, pada pengisian KRS, dipastikan itu nanti berubah menjadi FRS Itu disimpan dalam bentuk soft copy, ya mahasiswa bisa menyimpannya Kemudian, nanti ada ditentukan kapan mencetak KRS Nah, tetapi sebelum mencetak KRS, dipastikan dulu bahwa mata kuliah yang diambil ini benar-benar Yang sudah terekam di FRS Karena nanti kalau sudah mencetak KRS, tidak boleh lagi ada perubahan Nah, jadi nanti ada satu tahap, sebelum mencetak KRS, ada melakukan perubahan mata kuliah Yang kita sebut dengan BUT, atau merevisi yang mata kuliah yang diambil Mungkin, kalau tinggal satu rasanya belum ya, tapi nanti ada pengulangan mata kuliah Kok salah ambil kelas ulang, gitu ya Jadi, jangan nyetak dulu, sebelum dipastikan bahwa itu benar Jadi, boleh lakukan perubahan, dan perubahan ini hanya boleh satu kali dalam setiap kali pengisian KRS Jadi, nggak sembarangan bolak-balik Iya, ada regulasi Ada, ya Nanti regulasi dengan, jelasnya ada di BAK Kalau selama masa pandemi ini, kegiatan BAK dengan BSM Masih normal atau biasa, atau ada kendara, atau biasa aja? Kalau untuk BAK, karena tadi, selama masa pandemi ini, tentunya kami tetap memberikan pelayanan Tapi, tidak melalui li-loket, karena kan harus social distance ya Betul, betul Jadi, kami punya menu health desk Nah, untuk menjawab pertanyaan mahasiswa ketika ada mengalami kesulitan Atau mau menanyakan apapun di health desk yang ada di web BAK Oke, itu artinya kalau misalnya, kalau istilahnya misalnya deadline, deadline tanggal 10, karena masa pandemi masih bisa fleksibel misalnya gitu ya? Betul, tapi kami kan selalu memberikan informasi di web BAK itu tadi Nah, nanti kemudian, kalau memang ada pertanyaan, Bu, kami belum sempat Nah, nanti tentunya kami koordinasikan, dan kalau memang masih tetap bisa, tentunya bisa Oke, intinya adalah komunikasi dan koordinasi, ya Bu Betul, betul sekali Baik Jangan malu bertanya Jangan malu bertanya Setelah di jalan, Bu Baik, nah mungkin mau menambahkan, ya Bu, ya Berarti, health desk tersebut ada di www.bak.gunadharma.ac.id Dan di kanan bawah itu terdapat ada chat atau surat pesan Dapatin jangan seperti itu, ya Bu, ya Ya, betul Nah, berkenaan dengan, Ije, Mas Alvin, berkenaan dengan BUT, Bu, tadi Kira-kira mahasiswa Tersguna Dharma di tahun 2020, apa itu, Bu, BUT? BUT itu salah satu mekanisme untuk perbaikan mata kuliah yang mau diambil di tiap semester-nya Kadang mahasiswa, tadi misalnya, biasanya kebanyakan untuk mahasiswa yang mengulang mata kuliah Ya, mengulang mata kuliah itu kan nanti konsepensinya harus ikut kuliah di kelas yang berbeda dengan kelas regulernya Pasti dipastikan nggak boleh bentrok dengan kelas regulernya Nah, pada saat mengisi KRS, kalau ternyata salah menentukan kelas, ternyata ada bentrok, nanti terkait dengan ujiannya juga bisa bentrok, gitu ya Nah, jadi mahasiswa boleh melakukan perubahan nanti selama itu batas waktu yang ditentukan, bukan sepanjang itu boleh merubah Supaya nanti dipastikan bahwa pada saat mengikuti perkeluan itu sudah benar kelas yang diambil, mata kuliah yang diambil Berapa jumlah SKS, Bu? Maksimalnya, Bu, yang diperbolehkan? Maksimum 24 SKS, ya, tapi untuk biasa sih, per semester-nya itu tiap jurusan akan menawarkan sekitar 18 SKS, ya, Bu Febri, ya 18 SKS, gitu, karena 24 SKS itu cukup berat untuk mahasiswa untuk mengambil, kalau mau diambil full 24 SKS, cukup berat effortnya untuk belajarnya, mungkin tugas-tugasnya, gitu Tapi paling enak memang 18 SKS Saya nggak kebayang ya, Bu Febri, ini kan mahasiswa Gunadharma tuh, wow, gitu kan, nggak 100, nggak 200, nggak 200, ini ribu, kan Yang secara awam nih, Bu, ya, karena saya juga nggak ngerti secara online, IT, dan lain-lain Kok bisa, Bu, BAAK dengan BSMA ini bisa mengurus ribuan daripada mahasiswa Universitas Gunadharma? Nah, udah gitu, ada jenjangnya beda-beda, tingkatannya beda-beda, kemudian tahunnya beda-beda, seperti apa sih sebenarnya, sih, istinya, Bu? Ya, kami kan didukung dengan IT, ya, didukung dengan berbagai macam, misalnya, ada sistem akademik, ya, sistem akademik itu sangat membantu pekerjaan kami dalam hal tadi proses belajar-mengajar Terutama kalau di PSMA ini mengupload nilai, ya, kemudian BAK juga punya sistem sendiri dan bisa akses juga ke akademik Jadi, kita punya sistem akademik yang bisa untuk sangat membantu untuk proses belajar-mengajar, terutama untuk kegiatan administrasinya, gitu ya, melalui akademik Nah, itu ada satu tim lagi, bagian lagi yang mengembangkan Makanya, makanya Universitas Gunadharma itu adalah kampus yang unggul dalam IT Iya Dan itu di website-nya dikatakan bahwa ini, Universitas Gunadharma ICT-based, jadi semuanya berbau IT Iya, betul Nah, Ibu Pebri dan Ibu Yuli, entah ini siapa yang jawab Nah, sekarang yang jadi pertanyaan juga, pada saat kita, apa namanya ya, jadi misalnya, tadi disebutkan ada ujian yang bentrok itu ya Itu yang sering terjadi terhadap mahasiswa-mahasiswa baru pada tahun-tahun lalu ya, apa yang sering terjadi kesalahan atau kurang koordinasi atau komunikasi, apa aja yang sering terjadi? Biar mahasiswa baru 2020 ini pada faham Oke, mungkin kalau untuk mahasiswa baru, nggak ada masalah, paling kalau memang kelasnya mungkin pemilihan lokasi ya Kalau misalnya dia misalnya memilih lokasinya depok, tapi kok dapet kelasnya kelas Kalimalang gitu, mungkin itu ada satu dua Nah, tapi kalau secara umum, kalau untuk mahasiswa baru tidak ada masalah Nah, kalau untuk ujian bentrok itu, biasanya ya tadi seperti yang dikata, jelaskan tadi, bahwa biasanya itu terjadi untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat atas yang memang ada mata kuliah yang dia ulang di bawah Nah, sehingga kemungkinan pada saat ujian itu bisa bentrok atau bersamaan waktunya Tapi, solusinya sudah kami siapkan bahwa mahasiswa mengurus ke BAK, itu sudah kami buatkan juga pengurusannya secara online Mereka harus daftar ujiannya yang bentrok itu apa, sehingga kemudian nanti kami berikan solusi Ini salah satu ujiannya kami pindahkan ke waktu yang berbeda Wow, berarti Tadi juga disebutkan ada nilai-nilai pengecekan nilai di student site Berarti mahasiswa ini tidak bisa bohong sama orangtuanya ya, Bu ya? Karena memang yang terjadi kan begitu Betul Kalau sudah dikasih uang, ternyata tidak dibayarin Teruskan sudah nilainya kurang bagus, ternyata tidak dikasih tahu Bisa ketahuan sih orangtua juga di student site itu ya, Bu? Betul sekali, cuman yang diperlukan tentunya kejujuran mahasiswa untuk memberitahukan akses ke student site-nya ini Mas Bentur ada lagi? Baik, tadi menambahkan bahwa tadi di PSMA dikatakan bahwa KRS ya, Bu ya? Penisian KRS dan sebagainya Kira-kira layanan apa lagi, Bu, yang mahasiswa dapat datang ke PSMA? Yang utamanya pasti pertama kali adalah KRS ya, atau Kartu Rencana Sudi Kemudian nanti juga yang ini yang dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun yaitu daftar ulang Ya, daftar ulang ini juga dilakukan secara online Kemudian nanti di daftar ulang ini sebenarnya untuk memperbaiki biodata Kan kadang-kadang nomor HP-nya ganti Mungkin nanti alamat, tadinya untuk yang di daerah gitu ya, jadi pindah kos, jadi kos gitu ya Nah itu bisa diperbaiki, itu secara umum Tetapi nanti, bukan berarti nanti kalau mau perubahan biodata harus menunggu daftar ulang Bisa juga nanti melaporkan ke PSA Tapi secara serentak itu di kondisi daftar ulang, di posisi daftar ulang Kemudian nanti biasa di setiap akhir semester, pasti mahasiswa itu ada UTS, ada ujian tengah semester Kemudian ada ujian akhir semester, ada praktikum Nah, kami yang akan mengolah dan melaporkan nilai tiap semester Nah ini biasanya, mungkin di lain itu ada kartu hasil studi Kalau di sini terkenalnya atau dikenalnya dengan DNS daftar nilai semester Nah inilah yang nanti akan di upload di akademik Kemudian diakses melalui student site oleh mahasiswa gitu Jadi tiap semester, mereka sudah tahu nanti kapan nilai ini akan ditayangkan di student site gitu Jadi untuk mahasiswa baru Universitas Gunadaklan Jadi kalau misalnya bingung-bingung ketemu di jalan dengan Ibu Pewi dan Ibu Yuli langsung aja ya Bu, Nini Nini nanya gitu Boleh? 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 Jangan lupa, mas Avin sebutkan dulu Bu, di tim febrani saya namanya siapa? Oh iya, karena banyak mas Avin sebutkan Anaknya banyak Anaknya banyak Ada lagi? Ada lagi? Mungkin Ibu Yuli, mahasiswa baru kita ini kira-kira dapat akses kemana untuk kenal dengan PSMA? PSMA ini ada di kampus kelapa 2, di kampus E Itu di gedung 1, lantai 1 Jadi di gedung pertama Kemudian nanti di kampus J1 Untuk di Kalimalang, Bekasi Kemudian juga kami ada di Karawaci Kampus K Kemudian juga ada di kampus L Jadi lebih banyak dari BAK Lebih banyak, jadi kami ada di 4 lokasi Nanti walaupun pengisian KRS ini dilakukan secara online Boleh dari HP, boleh dari rumah Tapi kami juga menyediakan Silahkan kalau mau mengisi onlinenya di KRS Misalnya lagi kuliah Pada saat pengisian KRS Bisa ke PSA untuk mengisi KRS Walaupun dilakukan tetap berbasis online gitu ya Mungkin yang terakhir dari Ibu Pebriani Ada sesuatu yang disampaikan khususnya kepada mahasiswa baru Ada tips mungkin Khusus untuk BAK Paling yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa baru Yang pertama, setiap semester Sebaiknya mencetak atau men-screenshot kalender akademik yang ada di web BAK Sehingga setiap mahasiswa akan mengetahui Apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam satu semester Kemudian yang kedua, aktifkan student side Karena ini merupakan jendela informasi bagi mahasiswa Dari student side ini Mereka semua bisa melihat informasi yang kami berikan Dan kemudian untuk layanan administrasi Tentunya jangan lupa website BAK.gunadarma.ac.id Karena disini pun juga semua prosedur tentang administrasi itu sudah kami ada di web tersebut Dari Ibu Yuy tentang PSMA Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa Terkait dengan layanan akademik Sekali lagi pasti dilihat dari kalender akademik Bukan hanya di screenshot kemudian cuma dilihat Tapi lihat juga tanggal-tanggalnya Tanggal-tanggalnya dilihat Kapan awal pengisian KRS Kapan akhir pengisian KRS Kemudian kegiatan lainnya juga diperhatikan Yang pasti bahwa Mahasiswa kalau ada kesulitan Jangan Kalau menanya teman belum puas Atau belum bisa tanya ke bagian yang terkait Jadi jangan malu bertanya Yang pasti bahwa harus semangat Mahasiswa ini harus semangat Walaupun di masa pandemi ini Kita juga ini belum pernah ketemu Hanya ketemu lewat udara seperti ini Saya rasa mahasiswa psikologi ini masih yang paling semangat Psikologi adalah salah satu Itu menjadi fakultas yang favorit untuk 2 tahun ini Sangat favorit peningkanya Saya rasa karena juga dosen-dosennya Jurusannya itu juga pengaruh Artinya yang terbaik gitu ya Tapi tetap lah Setiap tetangga-tetangga saya diangkot Kemudian grep Kemudian kalau mau nyoba komputer Buna Dharma Tapi yang dijelaskan tadi Ibu Pebri sama Ibu Yuli Ternyata tidak hanya komputer saja ya Iya Masih ada jurusan-jurusan Mungkin bisa bocoran ada jurusan-jurusan apa Selain psikologi yang favorit selama 2 tahun ini Komunikasi 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 juga itu bertambah Untuk 2 tahun ini yang semakin banyak Kemudian kita yang baru kedokteran ya Iya Kedokteran Ada Dulu kan yang paling top adalah Fitinya Kemudian FTI Ekonomis Tapi ternyata fakultas saya ini news loh Gitu ya Apa mereka juga Sekarang mahasiswanya Apa Lebih Lebih tertarik ya Ada Nah Terutama di psikologi ini cukup Padat Cukup kenaikan cukup signifikan gitu Iya Tapi kita nanya dulu nih Di luar konteks BHK dengan saya Soalnya bisik lo psikologi Psikologi Iya Menenangkan hati Iya Jadi kita nggak bisa gohong sama Apa Kalau psikologi itu ada dua ya Bu ya Ada psikologi yang sebagai HRD Ada juga Biasanya ya Ada juga Psikologi yang suka konsultasi Misalkan sakit jiwa Atau apa gitu Itu bedanya apa sih Bu? Kalau digunakan Saya takut salah jawab Mungkin ini karena Bukan psikologi Nanti kita bahas lebih panjang besok tentang psikologi Kalau program yang untuk disini adalah psikologi umum gitu ya Kalau itu mungkin harus mengambil Spesifik Spesifik Profesi Profesi Mungkin kalau HRD nanti terkait dengan bagaimana Biasanya sekarang di setiap kantor kan ada ya Terkait dengan HRD Tapi kalau untuk yang Ya tadilah bukan gangguan lah apa ya Ada kebusuhan khusus ya biasanya psikolog ya gitu Tapi itu Kalau lulusan ini masih Setahu saya ya Masih untuk yang psikologi umum gitu Betul Tapi jadi harus ini lagi Ambil lagi ke profesi Berarti untuk lebih jelasnya Besok jangan sakit ya Besok jangan kemana-mana Jadi bocoran dulu Bocoran dulu Karena untuk teman-teman mahasiswa baru Khusus untuk pro di psikologi Besok kita akan bahas tuntas tentang psikologi Kalau Ibu Yuli dan Ibu Bebi Selama digunakan Dharma Ada nggak mahasiswa-mahasiswa yang artinya apa ya Karena biasanya kan putus di tengah jalan gitu kak ada masalah Selama ini dari sistem BAK ada pantauan seperti itu kak? Ada Tadi dari student site yang dari nilai itu kan bisa kelihatan bagaimana hasil dari studi setiap mahasiswa untuk selama masa studi mereka Nah nanti kalau misalnya ada masalah kemudian nanti ini apa namanya entah itu harus putus dan seterusnya itu nanti tugas jurusan akan memberikan arahan apa yang harus dikerjakan oleh si mahasiswa tadi supaya dia tidak putus tentunya Diusahakan mahasiswa itu bisa tidak putus sayang ya Orang tua mahasiswa ini kalau di kampus ya jurusan gitu jadi kalau ada masalah bisa ke jurusan Walaupun nanti di setiap pelas juga ada wali kelas ya Jadi bisa ngobrol dengan wali kelasnya kemudian nanti mungkin wali kelasnya bisa menyampaikan ke jurusan kalau ada permasalahan gitu Ya selalu ada yang tidak bisa ya itu mungkin karena ada cuti ada nonotip ya pasti ada hambatan lah tapi saya rasa tetap semangat walaupun ada hambatan insya Allah ya bisa di atas Iya Tapi intinya adalah kalau ada apapun misalnya mau cuti misalnya lagi ada masalah koordinasikan Iya betul Karena dari pihak PSMA dan juga WA sangat welcome dan paham betul masalah-masalah itu ya Sesuai dengan quote Bu Yuli Jangan malu bertanya Jangan malu bertanya Ibu Dr. Febriani dan juga Ibu Yuli Karyanti terima kasih atas kehajarannya Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baru nanti dihapalkan wajahnya Jadi nanti kalau ketemu di Sapa bahwasannya ada masalah tentang administrasi tentang masalah jadwal kuliah nilai dan lain sebagainya bisa hubungi Jadi kantornya ada di Kampus Dew ya Oh iya di kantor Ini di Kampus D Terima kasih sekali lagi Sama-sama Sukses banget semuanya Mudah-mudahan BAK tetap melayani PSMA tetap Memaintenance semua mahasiswa-mahasiswa baru dan juga mahasiswa-mahasiswa yang sediarnya Terima kasih Terima kasih Halo guys selamat datang di Universitas Gunadharma Kampus Jena Sampai jumpa Ketika tantangan di depan mata gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadharma Dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali Program berskala internasional yang profesional kreatif dan inovatif Siap menginspirasi Dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan Halo masa depan kami siap Let's join us Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Terima kasih telah menonton 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 Jadwal Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton